Pemirsa, tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur telah selesai menjalani rangkaian tes kesehatan di RSUD, Dr. Sutomo, Surabaya. Hasil pemeriksaan kesehatan para paslon diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada sore hari nanti. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil tes kesehatan pada 5 September 2024 sebab masih ada 5 kabupaten kota di Jawa Timur yang memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. 5 kabupaten kota tersebut yakni Surabaya, Gersik, Pasuruan, Ngawi, dan Terenggalek. Perpanjangan pendaftaran pilkada dilakukan untuk memperkecil munculnya kota kosong. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, Surya, menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Bobi dan Surya tiba bersama di RSUP Adamalik, kota Medan, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keduanya akan menjalani tes fisik dan mengaku diminta berpuasa sejak pukul 8 kemarin malam. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, pasangan Bobi Surya diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari 10 partai politik. Sementara untuk lawannya yakni Paslon Edy Ramayadi dan Hasan Basri hanya diusung oleh PDI Perjuangan. Pada persiapan khusus untuk kesehatan ini gak sih? Gak ada, tadi cuma di, ya biasa untuk secara-cara tes, dihasilkan, terus kuasa minimal 12 jam. Sampaikan dengan Pak. Pak Wali gak ada laku saya rapimunas Pak. Gak apa? Gak, kalau lahan saya rapimunas. Ya kan, ini. Semarang sahabat sudah juga, Jakarta, udah kembali kemarin satu hari cukup. Kami akan mengajak Anda untuk bergeser ke Medan, sudah ada rekan kami, Nofri Avandi di sana. Nofri, silakan laporan Anda bagaimana situasi terkini kondisi pengecekan kesehatan yang dijalani oleh Bobi dan Surya. Ya, Filip dan juga pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Kota Medan, sekitar pukul 9 pagi tadi. Mana ia datang tentunya untuk menjalani pemerintahan kesehatan sebagai dokumen persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam hal ini, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang. Bobi menyatakan sudah melakukan serangkaian persiapan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa selama 12 jam sebelum melaksanakan serangkaian pemerintahan kesehatan. Di antaranya nanti akan dilakukan pemerintahan kesehatan mencakup kesehatan jasmani dan rohani, pemerintahan meliputi anamnesis, analisis sirwet kesehatan, pemerintahan sekiatrik, pemerintahan kondisi psikologis, dan pemerintahan fisik yang mencagu berbagai bidang spesialisasi. Kemudian juga melakukan tes narkoba, MRI, radiologi, pemerintahan darah lengkap, dan EMG atau tes untuk memeriksa kondisi otot dan sel-sel sarap. Tim yang terlibat pada hari ini dalam pemerintahan kesehatan ini berjumlah 139 orang. Di antaranya termasuk tim pemerintahan kesehatan, BNN, analisis lab, rekam medis, farmasi, perawat, dan analis. Di mana 61 orang di antaranya merupakan dokter yang bertugas sebagai tim pemerintahan kesehatan. Nantinya pemerintahan kesehatan ini diprediksi ataupun diestimasikan berlangsung selama 6 jam dan diharapkan dapat selesai dalam satu hari dikarenakan ini merupakan hari terakhir dalam masa pemerintahan kesehatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pada hari ini untuk wilayah Sumatera Utara yang mengakui pemerintahan kesehatan di Rumah Sakit Adang Malik Medan ada 4 paslon di antaranya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara kemudian ada 2 paslon untuk Kabupaten Simalungun dan juga 1 paslon untuk wilayah Pakpak Barat. Ketua KPU Sumatera Utara menyatakan jika nantinya ada pasangan calon yang dinyatakan gagal ataupun tidak memenuhi syarat dalam pemeriksaan kesehatan ini nanti akan diserahkan kepada pihak partai pengusung ataupun pihak paslon untuk nanti diberikan waktu pada tanggal 6 sampai 8 September melakukan perbaikan administrasi disinilah nanti masa-masa untuk memberikan ataupun mengusung calon lain sebagai pengganti kemudian juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk calon baru untuk mengganti calon yang gagal dalam pemeriksaan kesehatan. Hingga saat ini pemeriksaan kesehatan masih terus berlangsung untuk pasangan Bupi dan Surya. Kita tunggu seperti apa hasilnya di mana dijadwalkan nanti hasil dalam pemeriksaan kesehatan ini akan disampaikan oleh Rumah Sakit Adam Malik Medan kepada KPU Sumatera Utara esok hari 3 September 2024. Filip. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas laporannya dari Medan Sumatera Utara dan juga Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.